Sampai jumpa. Mas, ah! Mas, lihat-lihat dong kalau jalan. Itu dia, Cinda. Hei, berhenti! Kejar! Ini tidak ada polisi gitu sih. Aduh... Obat bius cair! Ya Allah, udah malam begini kok Mesya belum pulang juga ya? Udah mana hujan lagi? Ya Allah, lindungilah istriku ya Allah. Astaghfirullahaladzim! Allah! Aduh... Aduh... Lu ngapain sih di sini mas? Mas... Bukan di dalam aja. Awas aku mau masuk! Eh! Awas! Ah! Kerepotin aja sih lu, jadi suami. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Udah bangun buruan! Bisa kan lu bangun? Eh! Berharap gua bantu ya? Mesya... Kamu kemana aja sih? Kok udah tengah malam kayak gini baru pulang? Gua tuh udah biasa kan pulang jam segini. Apalagi kalo dalam keadaan sepi kayak gini. Gua kan harus buter mas, cari tempat yang rame. Ya tapi kan kamu perempuan Mesya. Itu masalahnya. Masalahnya tuh di Allah! Karena lu gak mampu narkain gue. Lu cacat kayak begini. Masa kepala rumah tangga gak pecusi nafkahin? Aku ini suami kamu Mesya. Bodoh amat! Lagian disini kan yang nyari nafkah tuh gue ya. Harusnya tuh lu ngerti. Ini nih gue capek-capek. Buat menuhin kebutuhan sehari-hari gue. Termasuk lurus penyakit lo. Lo pikir? Nebus obat sama kedokter itu gratis apa? Udah deh ya gak usah protes. Gua mau pulang malem kek. Gua mau pulang subuh. Itu urusan gue tau gak? Iya aku ngerti. Tapi Mesya... Apa lagi? Obat yang aku pesen udah kamu tebus kan? Astagfirullahaladzim ya Allah. Sabarkanlah hati hamba ya Allah. Kapan gue senengnya? Punya suami kere. Sakit-sakitan lagi. Harusnya kan dia yang nafkahin gue. Ini malah gue yang ketumpuan. Obat bius. Ini bisa bikin orang gak sadar nih. Misya? 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 Kamu udah makan malam? Gua udah makan tadi di warung. Aku kira kamu belum makan. Maka aku tawarin. Besok tuh gue gak masak ya. Gua mau jualan dari pagi. Lo bisa masak kan? Sekalian ya. Itu cucian baju, cucian piring semua lo kerjain. Oke? Kita biar adil. Gue yang cari nafkah. Lo yang ngurusin rumah. Oke? Mbak Cynthia, satu ya? Dua? Oke. Dua. Oke sip. Makasih ya mbak. Makasih ya. Alhamdulillah. Hari ini jualannya lebih laris daripada kemarin. Tuh tinggal beberapa toples aja kan? Iya mah toplesnya tinggal dikit. Ini yang di dalam plastik juga dikit banget. Tapi jangan lupa loh jatahnya sista. Iya nanti mama bayar. Pakai doa ya? Mama gitu deh. Emang sih doa ibu itu mujarak banget. Tapi kan aja sisa butuh duit jajang. Sisa kan udah bantu-bantu. Iya iya. Anak mama yang cantik imut. Segitu banget ngambutnya. Bercanda keles. Hah? Keles? Kok mama bahasanya sok gaul? Mama ini meskipun udah tua. Tapi jiwanya harus tetep remaja muda gitu dong. Gimana sih? Bisa boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah tante jualan kue? Hmm kemana aja selama tiga hari ngilang. Aduh sista kakaknya sama Kak Rasti kan abis tugas di luar. Di Malaysia tiga hari. Abis meeting sama kolega di sana. Oh gitu. Abis mas Adam ga ngasih tau sih kak. Tante sejak kapan jualan ini? Baru juga dari kemarin Rasti. Ini kue hasil dari buatan ibu-ibu PKK. Tante cuma bantuin jual. Terus nanti hasilnya mau disumbangin ke kak Umdu Afad. Alhamdulillah. Kita ga berdua doang. Ada lagi yang bantuin. Kita cuma bantuin aja. Sebenernya yang bikin itu kak. Tante ini tambahan gue kira-kira sudah selesai. Makasih ya. Hai Gania hai Rasti. Hai. Hai apa kabar? Alhamdulillah baik. Kopi-kopi. Kopi-kopi. Mbak. Iya mas. Suatu kopi. Kopi hitam deh. Ah baik mas. Mas silahkan duduk dulu ya. Iya silahkan. Saat sini mau? Sekarang aku. Sekarang aku katana menjagat. Perjalan-san ke sana. Kamar apartment bertengah di Botton. Tengah aku kita keamatan teman teman, Jestem应ka. Temannya kimustering ni Smash. Siapa itu 3 menmana? Kita lihat apa obat ini benar-benar obat biyus. Ini mas, kopinya. Oh iya mbak, boleh mbak. Mau kemana ini mas? Ini mbak, mau kerja mbak? Oh, kerja di mana? Departising. Hebat dong berarti masnya. Terima kasih. Terima kasih. Pak, minta pak. Saya lapor pak. Astagfirullahaladzim. Bentar ya, om masakin dulu ya. Astagfirullahaladzim. Dek, Dek. Dek, bangun Dek. Dek. Pak, tolong pak. Iya, iya mbak. Tolong masukin ke dalam pak ya. Tolong pak, saya gak bisa soalnya pak. Astagfirullahaladzim, Dek. Ya Allah. Cepetan pak. Pelan-pelan pak ya. Pelan-pelan pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Satu juta setengah? Plus handphone. Rejeki nomplok nih gue hari ini. Ah, pulang ah. Mbak, mbak, tunggu. Klik kopi dong. Dua. Kopi hitam. Saya kopi susu mbak. Tunggu sebentar ya mas ya. Oke. Tunggu mbak. Tunggu. Ini mas sama mbaknya. Makasih mbak. Tika. Napa kamu? Mbak. 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 Tika bangun. Ini kenapa? Gak tau mbak. Pengisian begini. Setiba-tiba. Aduh. Nah nih, telur yang om beli tadi udah om goreng. Sekarang mau makan ya. Eh, tunggu. Sebelum makan jangan lupa baca bismillah biar berkah. Om. Kesian banget pasti dikelaparan nih. Makannya pelan-pelan sayang, biar gak tersedak. Nama kamu siapa? Mas saya Reni om. Reni. Nama yang bagus. Terus kamu tinggal dimana? Di Bogor om. Di Bogor? Itu kan jauh banget dari sini. Bapak sama ibu saya udah meninggal. Innalilahi wa inna ilahi roji'un. Maaf ya. Terus kamu kemari sama siapa? Saya kesini bareng teman-teman om. Diajak mas Rangga. Katanya bayang di sekolah lain. Tapi malah jadi pengemis. Apa? Dia jadiin pengemis? Astagfirullahaladzim. Tega banget tuh orang. Ya udah. Sekarang kamu habisin makanannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai sayang. Kamu dateng dari kapan udah lama? Belom sih. Ya lumayan lah. Wah ini kayaknya lagi sibuk banget nih. Iya aku tadi bantuin Alia buat nyusunin kue. Dah. Ya ma? Sholat jurur sama ngaji'nya udah kelar. Udah alhamdulillah. Ya udah kalo gitu mama mau minta tolong. Ambilin kue di rumahnya ibu Ririn. Soalnya tadi dia telepon katanya mendadak ada urusan. Gak bisa nganterin. Sebentar mas, sebentar. Ibu Ririn yang mana ya? Adam gak tau. Ih gimana sih? Oh Alia tau nih rumahnya. Bisa diantarin nih sama Alia. Ya kan? Kamu kenal sama ibu Ririn? Tau rumahnya? Oh iya aku tau kok rumahnya. Yaudah Kak Nia. Gimana? Kamu gak buru-buru kan? Bisa temenin aku gak? Beneran. Iya gak apa-apa kok. Yaudah Alia. Yuk langat. Yaudah Tante. Aku pamit ya. Iya. Makanya. Ma? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam hati-hati ya. Assalamualaikum. Boynya yang dibawa yang mana? Alia? Enak aja. Walang. Wah luar biasa. Hmm. Cuma modal satu saset kopi. Gue untung banyak kayak gini. Siap hari kayak gini. Siap hari kayak gini gue bisa payak nih. Siap hari kayak gini gue bisa payak nih. Hah? Siapa lo? Hah? Aku Reni Tante. Ah. Lu mau maling gak di rumah sini ya? Enggak ampun Tante. Iya. Kecil-kecil mau maling. Hei. Kulah, 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 kulah. Kulah, kulah. Kulah, kulah. Kulah, kulah. Keluar gak? Alah. Kulah. Aku bukan maling Tante. Maling lagi. Mana ada si maling yang mau ngaku? Ampun Tante. Udah, udah gak sepakat. Ampun, ampun. Astagfirullahaladzim. Mesya. Dia bukan maling. Dia namanya Reni. Anaknya Tim Piatu. Tadi dia pingsan di depan rumah kita. Karena ada kelaparan. Makanya aku yang suruh masuk ke rumah. Lu gila ya mas ya? Gua aja ngurus lu aja udah gak tahan. Mau nambah dia lagi ini satu. Lu pikir rumah kita ini pantai asuhan apa? Mesya istighfar Mesya. Kamu tuh gak punya hati kali ya? Dia tuh gak punya orang tua. Kasian. Alah udah bodo amat mas. Saya gak mau pusing gara-gara usaha kayak gini. Saya gak mau ngapakan dia lagi. Luar, luar. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Reni. Banyak, 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 banyak. Uang siapa itu Mesya? Ya uang gue lah. Sekarang kamu jawab dengan jujur. Kamu dapet dari mana uang itu? Mas Ridwan, gue itu kan jualan kopi keliling. Terus mau dari mana lagi? Mesya, aku tau penghasilan kamu sehari berapa jual kopi. Gak mungkin kamu dapet uang sebanyak itu. Emang kamu punya toko kopi? Mas, pendapatan orang itu selalu berbeda-beda. Kadang gede, kadang kecil. Ya kebetulan aja gue hari ini mujur. Dia dapetnya gede. Aku gak percaya. Disini aku melihat. Ih, mas ini ngapain sih? Sama istri sendiri kok gak percaya? Bukannya bersyukur. Gue bawa uang banyak kayak gini. Kamu gak dapetin dari cara yang haram kan? Rasain lo. Aku hanya bersyukur. Eh, lo pikir nih ya. Gue itu masih syukur tau gak sih? Mau bantu lo cari nafkah? Kalau gak kita dapet duit dari mana? Hah? Mau makan batu? Mau makan angin? Astagfirullahaladzim. Masya. Kan, Nia. Lo tuh harus kuat. Lo tuh harus optimis. Lo harus kasih liat ke semua orang. Kalau lo itu adalah pacarnya Adam yang terbaik. Rasti. Lo itu gak tau apa kelebihannya Alia. Alia itu jago banget masak, Rast. Dia tuh bisa bikin macem-macem kue. Kue basah, kue kering. Dan yang harus lo tau lagi. Mamanya Adam sampai belajar bikin kue sama Alia. Iya, tapi Adam itu cintanya sama lo kan, Nia. Tetep aja, Ras. Alia itu kan mantannya Adam. Nah, berarti kan Adam tuh dulu pernah cinta banget sama Alia. Susah sih gue ngomong kayak gini sama lo. Lo tuh gak pernah ngerasain di posisi gue, Ras. Karena lo kan jebul lo abad. Astagfirullahaladzim. Eh, sumpah itu jeb lo di hatinya Rasti, kan Nia. Ya Allah. Jahat. Jahat. Liatin aja ya, sebentar lagi jodohnya Rasti pasti bakalan datem. Mana jodohmu? Toprak. Tuh, kan toprak kali. Toprak. Eh, Mba Rasti. Apa kan ya? Bang Daus. Bang Daus. Mau jualan dimana bang? Di hatimu. Maksudnya di jasa bakalan onjek. Gatel bang. Gatau tiba-tiba gatel aja gitu. Gatel onjek tempat biasa gitu. Oh gitu. Gatau. Aduh, Mba Rasti. Kok beda ya hari ini? Keliatannya lebih anggun. Cantik. Menawan. Bang Daus, sebenernya ada apa sih? Hmm, enggak. Enggak ada apa-apa. Cuma mau nanya doang. Oh, mau nanya apa? Bintang malam ini cantik-cantik gak sih? Cantik? Ini soalnya lagi ada banyak nih bang. Hmm, kalau kata abang mau enggak. Hah? Kok bisa? Iya. Soalnya kamu enggak ada di situ. Ya ngapain juga ada di bintang bang? Jauh. Iya buat apa jauh-jauh ke situ. Kalau yang cantik ada di sini. Oh my god. Bang Daus, udah pertanyaannya? Udah, next point ntar nanya lagi deh. Yaudah, kalau gitu Rasti sama Kania pulang dulu ya. Iya, iya, iya. Kania, ini kayaknya bang Daus lagi korselet deh. Mendingan kita pulang aja yuk. Mungkin bang Daus itu lagi kesambet sama cintaan toki. Rasti, kayaknya bang Daus itu bukannya kesambet deh. Hmm? Tapi kayaknya bang Daus lagi jatuh cinta sama lu. Hahaha... Hai... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum... Kayaknya udah ada kemistrinya gitu, udah sesuatu dong. Taprak. Eh, salah. Itu mau balik lagi. Tadi kan udah lewat tono. Taprak! Taprak! Tadi kan udah lewat tono. Tadi kan udah lewat tono. Apaan nih? Obat bius. Eh, lu ngambil dari mana sini? Ampun, Tante. Saya nggak sengaja. Mesya. Mesya. Di sini rupanya. Mesya. Reni, boleh ya tidur di sebelah kamar kita? Nggak bisa. Ini tidak bisa tidur di kamar. Dwi guna. Astagfirullahaladzim, Mesya. Dia kan ini anak kecil, Mesya. Lagipun itu kan kamar kosong, nggak kepake. Alah, udah deh yang kosong banyakan bantah. Kalau lu nggak mau nuritin omongan gue, lu silahkan angkat kaki dari rumah ini juga. Ya, tapi nggak ada kamar, Mesya. Ah, udah, 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 udah. Sana, sana, sana. Sana. Yaudah, yuk. Reni, masuk, yuk. Susah banget sih. Aduh, Bang Daos. Bang Daos, tak ada-ada aja lo. Iya, ah. Ya, gue nyesel cerita sama lo. Hah? Kan gue udah kata, jangan nawain gue. Masih nawain. Eh, gue itu wajar dong. Kalau gue mengaguminnya Mbak Rasti itu wajar. Ya, dia kan wanita. Udah gitu di mata gue kayaknya. Anggun banget. Gue banget. Gue mau. Oh, kayaknya nggak? Saya coba. Yesterday. Lah. Kayaknya beda dari tatapan pandangan dia tuh sama gue tuh kayak gimana gitu. Kayak yang something wrong gitu. Ya, udah ada chemistry gitu. Oh, ini. What is that, menurut lo? Kalau jawaban gue sih, Bang. Jangan terlalu mimpi. Ya, aduh. Emangnya abang dan pangsit dari mana bisa kayak begitu? Wangsit. Itu maksud gue. Puset. Eh, ini mah kagak ada urusin dengan wangsit. Kagak ada. Ini datang dengan sendirinya, otor didak. Itu? Coba itu. Iya, gue mengagumin dia. Memuja dia. Dan mencintai dia. Ya, namanya juga kalau jodoh nih ya. Kalau jodoh ya, Alhamdulillah. Kalau seandainya memang nggak jodoh. Abang, bro. Nah, Bang. Lah, bener juga. Tapi jangan kayak gitu juga. Kasta abang sama dia beda. Dia orang kaya. Lah, abang. Kayak apa? Gue tau, gue tuh udah punya strategi. Busuk-busuk. Cuman gue diam-diam aja nanti. Pada saatnya tiba, baru gue akan tunjukkan kalau gue punya kemampuan. Gue juga kasarnya seimbang. Begitu. Hari ini gue harus dapat lebih banyak lagi. Eh, kecil-kecil. Nguntung kan? Mbak, saya beli kopi susunya ya, satu. Iya, tunggu ya mbak ya. Terima kasih. Mati lagi. Subhanallah, baik banget anak itu. Reni, kalau kamu capek, istirahatnya dulu ya. Biar om yang lanjutin nanti. Ntar aja om, belum capek kok. Makasih ya. Om, kenapa? Oh, enggak apa-apa. Ada yang sakit ya om? Enggak, enggak apa-apa sayang. Tumben, gini hari udah pulang. Pulang cepat salah. Pulang malam salah. Bawel banget sih. Udah, pusing malah gue. Tentu-tentu, aku pijetin ya. Ah, enggak usah, enggak usah deh. Enggak usah, enggak usah, enggak usah, enggak usah baik deh. Astagfirullahaladzim, Aisyah. Kok kamu kasar banget sih, mana kecil? Dia kan niatnya baik menolongin kamu. Udah deh, enggak usah banyak ngomong. Ah! Ah! Aisyah. Maisyah. Maisyah. Hey, Maisyah, Maisyah. Maisyah, maisyah, maisyah. Maisyah, kamu ke can��ang apa? Mas. Ada. Ada apa sih? Kamu enggak apa-apa? Ah Ah Mei Ah 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 Astagfirullahaladzim Mesya Kamu kenapa? Kok udah bilang kamu berantakan gitu? Gak tau, gak tau, gak tau Udah deh cepet Beresin, beresin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kenapa? Om, gak apa-apa nak Gak Gak Cepet Gak 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 Walaupun kita lihat nih secara ya, kuenya makin bervariatif, mama aja pengen makan kuenya. Makanya nih, pengen banget. Assalamualaikum, Neng Rati. Waalaikumsalam. 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 Aduh, wah banyak sekali nih kue-kue keringnya. Gimana-gimana, kue-kue sosialnya lancar? Aman, Pak RT. Semua pembeli suka dengan cita rasa kue yang dibuat sama ibu-ibu warga di kampung kucerit. Oh gitu? Nice. Jadi aman semuanya, Pak RT. Oh, jadi gak ada masalah ya? Gak ada, gak ada masalah sama sekali. Kalau seharusnya ada masalah, kamu tinggal bilang sama. Bilang aja sama Bopak Kastelo. Orang paling kaya di kampung kucerit. Kamu ngapain sih kesini? Berhati, I want to tell you something. Ngasih tau apa? Bersiul burung tekukur. Datang juga si tukang tahu. Dalamnya lautan bisa diukur. Dalamnya cintaku, siapa yang tahu? Bang Bopak lagi berpuisi. Pantun. Oh, salah ya? Mama ih. Emang cuma kamu doang yang bisa main pantun? Saya juga bisa. Hujan deras turun merata. Banjir dong. Kebun singkong basah jadinya. Jangankan emas permata. Hati ini, aku berikan semua. Haha, lebay. Udah, udah, udah. Begini aja. Porati, nak sista. Kan sekarang ini lagi bakti sosial penjualan kue. Nah sekarang, Bang Bopak mau beli kue semuanya. Eh, udah. Kamu gak usah ngomong doang. Orangnya tuh langsung nih kayak saya nih. Neng, eh, tolong bungkus di matopress ya. Nih, berat deh semuanya. Udah, saya bayar aja. Nggak usah kamu bayar. Nih. Oh, habis-habis sista. Iya, iya, kita bungkusin. Iya, iya, alhamdulillah. Nih, nih. Tee. Hmm? Apa? Apa? Apa sih? Uang? Iya. Ini? Iya. Iya, ini. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Kopi, kopi. Sampai jumpa. 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 Allah Allah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.